Intro Kenapa gak diangkat? Aku tuh capek bram, kayak begini terus Aku tuh butuh kepastian Aku udah cuma, aku jauh-jauh kesini Aku cuma diam aja Kamu mau kepastian? Iya Yang pasti, aku gak bisa sama kamu Aku lebih pilih dia Ternyata acting tidaklah semudah yang saya bayangkan Sosok yang ini sudah berhasil mendominasi layar kaca Namun ia tidak puas Setelah sukses di dunia layar kaca Kemudian sosok yang satu ini Menemukan panggilan baru Di dalam dunia politik Siapa kayak dia? Ikuti saya dalam Perspektif Pada tahun 2016 silam Telah ditemukan seorang bayi mungil Yang dilahirkan prematur Dalam toalat umum sebuah masjid Kini anak perempuan tersebut tumbuh sehat dan ceria Di usianya yang masih 26 bulan Mbak Fiana bisa diceritakan Bagaimana awal anda mempunyai keinginan Untuk mengadopsi Fania? Ya, sebetulnya ini gak pernah direncanain ya Cuma Aku inget banget itu tanggal 17 September 2016 Itu hari Sabtu Aku pagi-pagi biasa ya Selalu ke toilet Sambil baca-baca artikel Dan tiba-tiba aku baca Telah ditemukan bayi perempuan Di toilet masjid di Ciputat Gak tau kenapa karena itu masih pagi banget Aku seperti ada yang bisikin di kupingku Kamu cari deh Anak ini gitu Ya udah aku suruh staffku cari Dalam 2 jam Dibilang sama staffku Ibu harus hubungi ke Kapolsek Ciputat Karena ini adalah penelantaran Artinya ini kasus pidana Jadi ibu gak bisa main-main mau jenguk doang gitu Hanya saya bilang oke saya telepon Kapolseknya Malah Kapolseknya komplain Bu Fena kan DPR nih gimana nih masa bayi udah prematur Terus udah gitu ditemuin udah badak maghrib Udah keracunan Karena tali pusatnya tuh rupanya gak dipotong sama ibunya Jadi waktu itu namanya bukan Fania Namanya Kinasi Kinasi itu namanya tertara dalam baju atau nama tertara dalam? Enggak jadi nama itu di nama Gak tau pokoknya akhirnya nama itu yang ada di Fania Gak tau siapa yang ngasih nama gitu Ditaruh di deket toilet gitu ya Di WC ya mohon maaf Kemudian dia gak pakai baju Dia tali pusatnya gak dicabut Tapi lucunya darahnya semua dihapus Pas saya kesana saya agak bingung sebenernya saya mau ngapain ya Tapi saya pikir karena saya memang concern sama anak-anak Dan anak marginal khususnya gitu ya Saya pengen paling gak melunasi biayanya lah Pada saat itu begitu Pas saya naik ke atas Pas buka korden Itu kan Fania di dalam inkubator Tiba-tiba dia nengok gitu ke saya Terus tiba-tiba saya langsung Ada dina sosial kan Saya langsung bilang Pokoknya saya mau merawat anak ini Kaget semua Pada saat itu juga Iya Loh ibu, ibu gak masuk kualifikasi Ibu kan bilangnya cuma nengok doang Kenapa saya gak masuk kualifikasi Ya karena ibu single parent dan lain sebagainya Bingung kan Ibu yakin Ini banyak banget ininya Apa prosedurnya Iya Saya akan menjalani Saya hanya ingin Memuliakan Fania Dengan prosedur negara yang baik dan benar Apapun lah pokoknya Yang penting saya adalah Calon orang tua Asuh bagi Fania Berapa lama proses ini berjalan? 9 bulan Pada saat anda mengurus Persyaratan legal Fania Selama 9 bulan Bukanlah kemudian waktu yang Sebentar Ya kan Untuk mengurus Bolak balik Bolak balik Bolak balik banyak sekali Tapi kan anda anggota DPR Bukankah kemudian ada Jaringan Ataupun juga ada Sesuatu Yang dapat anda gunakan Sebagai seorang anggota DPR Untuk mempercepat proses itu Enggak lah Karena saya pikir justru dengan saya mengalami proses ya Proses bagaimana mengadopsi ya Di negara kita ini Saya benar-benar tahu Adakah kemudian orang lain yang juga ingin mengadopsi Fania Pada saat anda mengajukan proses ini? Banyak Banyak Jadi lucu Jadi katanya Ibu Ibu ini ada ini Ada itu Saya bilang Tapi yang sampai detik ini setiap hari ke rumah sakit Yang melihat Fania Itu adalah saya Yang lain nelfon kan saya bilang Ya Artinya saya lah ibunya Sesuai dengan namanya Fania Fania itu bahasa Rusia Fania Perempuan cantik pintar Ata Bina Ata Itu bahasa Arab Yang dikirim Allah untukku Artinya memang Anak ini buat saya Karena saya Sebelum saya Divorce Tahun 2013 2012 Saya keguguran Dan pada saat saya keguguran itu Saya bermimpi Didatengin bayi Bayi itu mukanya exactly Fania Dan Allah menjawab Di tahun 2016 Saya ketemu dengan bayi itu In the real life Yaitu Fania Jadi Ya dia memang buat saya Karena sampai saat ini viral Gak ada yang mengklaim Ya Anda merasakan ini sebagai jawaban Atas keinginan anda yang sudah lama terpendam Memiliki anak perempuan Ya pasti Karena Allah itu kan Allah itu kan punya skenario sendiri Yang kadang-kadang Saya justru punya Suami pada saat itu Punya anak Belum betul Allah kasih anak perempuan Ya Di perkawinan saya yang sampai 17 tahun Tapi begitu Saya sendiri Tiba-tiba Allah memberikan saya anak perempuan Yang justru Fania mengembalikan viral Mengembalikan atalah Kembali Secara respect Secara hati Secara semua Jadi Semua persoalan saya itu Dijawab oleh Fania Percaya gak percaya Dulu nama saya pernah Jelek Pada saat saya divorce Saya udah gak tahu Berpikir apakah saya kepilih lagi Karena pada saat itu kan Saya kan nyalek juga ya Di 2014 Di 2013 Saya divorce Dan berita tentang saya itu kan Jelek banget Khususnya tentang image ya Tapi Alhamdulillah Tiba-tiba Sejak hadirnya Fania Nama saya itu bisa kembali bagus lagi Padahal saya gak pernah punya Pikiran Pikiran Atau pencitraan Apalagi Karena kalau pencitraan Mestinya kan Memuliakannya dari dapil lah Misalkan Kayak gitu Ini kan enggak Ini bener-bener Saya gak pernah punya rencana Emang bener-bener ya itu Sesimpel itu Baru bangun tidur Baca artikel Saya denger Ada bisikan Dan begitu pun Waktu saya pertama kali Lihat Fania Di inkubator itu Dan dia melirik saya Bisikan itu ada lagi Ambil Fania Ngerawat Nah itu yang saya pegang Dan Alhamdulillah Sekarang hidup saya makin Strong Padahal sebelum ketemu Fania Saya orang yang rapuh Orang yang ngerasa lonely Orang yang ngerasa kayaknya Udah Apa ya Mungkin down Itu yang disebut down Tapi semua Fania Apa ya Menutup segala Kesedihan saya Oke Anda sendiri katakan ini Memperbaiki hidup anda Iya kan Dengan image terutama Sebenarnya image itu adalah Nggak saya pikirin sih ya Lebih kepada ketenangan hati Itu yang susah Mungkin dari segala Apa Pekerjaan saya udah Ada gitu Tapi saya lonely Karena saya ngerasa Dengan perpisahan Perceraian ini Anak-anak saya kan jauh Saya sudah ke KPAI Ke Komnas Anak Tapi belum pernah ada cara Yang sangat jitu Untuk mengembalikan Anak-anak saya Yaitu Feral dan Atala Untuk kembali respect kepada ibunya Dengan segala cara udah Tapi dengan hadirnya Fania Di rumah saya Di umur 10 hari Di hari itu juga Feral sama Atala Bawa koper Tinggal di sini semua Itu yang buat saya Amis Tapi yang paling penting Dalam hidup saya itu Saya jangan sampai kehilangan Anak Kehilangan respect Karena itu yang paling penting Buat hidup saya Kalau seperti itu bagaimana Cara anda menjawab Tudingan para netizen Para publik Indonesia Yang kemudian mengait-ngaitkan Anda mengadopsi anak Dengan memperbaiki image Atau mencoba mengganti Anak anda Yang ikut dengan mantan suami Iya Iya itu sekali lagi Hal yang lebih terpuruk Udah pernah saya alami Pada saat 2013 Saya nyalek di Dapil yang sama Jawa Timur Nah percaya gak sih Saya nyalek itu Gak pernah saya orasi Dan kalau saya ngeliat Ada ibu pegang anak Saya jadi inget Feral Matala waktu kecil Jadi waktu saya ngomong Malah saya nangis Karena waktu itu Saya gak bisa ketemu kan Jadi banyak waktu saya ngomong Boro-boro Bapak ibu panjen dengan sedoyo Coblos ya Saya nomor urut satu Udah gak mikir gitu Ngeliat anak sama ibu Saya mikir aduh kok Saya kangen sama Feral sama Matala Jadi saya hanya Mohon doa restunya Panjen dengan saya Kangen sama anak saya Jadi satu pengajian Pada nangis semua ibu-ibu Usia 10 hari Feral loh Orang pertama yang berani gendong Gak sampai tersedak Apakah anda kemudian sekarang setuju Dengan pacar-pacar anak anda Karena kan anda katanya dekat kan dengan mereka Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati